musibah kebakaran hebat yang terjadi di kota Banjarmasin Rabu Petang selain menghanguskan 6 buah rumah, 2 buah toko dan 1 buah rumah toko atau ruko juga seorang anak berjenis kelamin laki-laki menjadi korban jiwa atas musibah kebakaran ini beginilah video amatir saat dilakukannya proses evakuasi terhadap jasad seorang anak berjenis kelamin laki-laki berumur 7 tahun menjadi korban akibat musibah kebakaran yang terjadi di Jalan Pangeran Antasari Kota Banjarmasin Rabu Petang 26 Januari 2022 diduga korban tidak bisa menyelamatkan diri karena terjebak kobaran si jago merah yang dengan cepatnya meluluh lantakan beberapa bangunan diantaranya 6 buah rumah dan 1 buah rumah toko atau ruko sulitnya persediaan air serta hembusan angin yang sangat kencang sempat menjadi kendala ratusan petugas pemadam kebakaran swasta yang ada di Kota Banjarmasin yang berusaha cepat menjenakkan si jago merah sampai berita ini diturunkan dari musibah kebakaran tersebut langsung dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh pihak kepolisian Sidi melaporkan untuk Banjar TV Terima kasih poder menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.